Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita pilihan hari ini Intro Seorang pembobol rumah pada dini hari ditangkap di rumahnya di Panjang, Bandar Lampung Seorang pria di Lampung Utara membakar tiga rumah saudaranya yang sedang berseteru Dan tidak mau didamaikan Puluhan pedagang pasar Tudas Jaya, Tulang Pembarat berunjuk rasa memprotes lahan pasar Tempat mereka berjualan diklaim oleh seorang warga Ada pemandangan unik menjelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Beberapa pemuda di kelurahan ini menghiasi daerah tinggal mereka dengan lukisan mural Beragam lukisan tokoh kemerdekaan seperti sang proklamator Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman Menghiasi tembok dan gapura yang dipercantik dengan nuansa merah putih Dari teman-teman sih ya inilah ngecet, ngerapihin kampung Dia ngelukis tuh, ngecet lagi, gambar-gambar pahlawan di orang Nah maksudnya apa sih mas ini dibuat gambar pahlawan kemudian dibersih-bersihin ini Ya biar terlihat indah aja pak kampung kami Nah apa nih harapannya nih pemuda-pemuda Mana dinamanya, kampung apa nih? Kampung baru pak Kampung baru apa nih? Harapannya ya makin baik aja ke depannya sama kompak juga pemuda-pemuda di sini pak Selain sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air Warga juga bergotong royong membersihkan permukiman supaya terlihat cerah kembali Pada 17 Agustus mendatang, warga juga akan menggelar berbagai macam lomba Arsari Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Lomba layang-layang yang digelar di pantai Onar Desa Rugu Kecamatan Ketapang Lampung Selatan berlangsung meriah Ratusan peserta dari berbagai daerah unjuk kebolehan menampilkan layang-layang terbaiknya Seperti bentuk naga, kupu-kupu, tokoh kartun hingga bentuk pakanan Lomba layang-layang ini diinisiasi oleh pemuda Hindu Lampung Selatan Untuk memeriahkan Hari Raya Galungan dan peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Kita festival layang-layang ini yang pertama untuk merayakan Hari Raya Galungan tentunya bagi umat Hindu yang merayakan Dan yang kedua karena kita bertepatan dengan menyambut dengan 17-an itu juga Jadi momennya pas banget ketemu dua-duanya Nah kalau untuk peserta sendiri dari mana aja sih Pak? Peserta yang terjauh ini kebetulan dari kawan kita dari ada Lampung Timur ada Dari Bali Nuraga ada, dari Patopoga ada Selebihnya Kecamatan Ketapang Layang-layang yang ditampilkan para peserta umumnya berukuran besar Para peserta bersemangat karena ditonton ratusan warga Lomba layang-layang juga digelar untuk mendukung pelestarian mainan tradisional Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Selatan Meski memasuki musim kemarau warga diimbau tetap muas padai wabah demam berdarah Sebab musim hujan saat ini belum sepenuhnya berakhir Ini dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Desti Megaputri Seninsian Menurut Desti tidak ada kecamatan di Bandar Lampung yang aman atau bebas DPD Pada semester pertama tahun ini tercatat terdapat 132 warga terpapar DPD Kasus DPD tertinggi terjadi bulan Mei lalu Dan pasien terbanyak berasal dari Kecamatan Raja Basah dan Kemiling Kasus 132 kasus sampai dengan AIP 2022 Kemudian angka kemarin 0 jadi angka kesembuhannya 100% Untuk keininya sendiri paling tinggi di bulan berapa sih Bu? Bulan Mei, dia menyiarkan masyarakat terutama pada saat musim penghujan Kalau sekarang karena kita mesin kemarau tetap diingatkan Untuk tetap puas pada terhadap DPD Kalau misalnya ada kasus segera melapor ke pusat mas Insya Allah nanti segera di tangan Sebagai upaya pencegahannya Masyarakat diimbau rajin bergotong royong Membersihkan selokan, bak mandi Hingga benda-benda yang bisa menampung air di sekitar rumah Dinas Kesatan Bandar Lampung juga akan meningkatkan upaya pencegahan Dengan melakukan pengasapan atau fogging di permukiman secara berkala Melalui petugas kelurahan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Pembangunan Balai Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udi Kabupaten Tulang Bawang Barat Dikerjakan secara bergotong royong Meski menggunakan dana pemerintah melalui dana desa Pembangunan Balai Desa tidak diserahkan ke kontraktor Seperti di desa lain pada umumnya Ini bertujuan untuk efisiensi anggaran Biaya pembangunan Balai Desa 128 juta rupiah Bangunan Balai Desa Gedung Ratu yang baru dibuat Bergaya kuno dan dihiasi ornamen khas Lampung Kerangka bangunan menggunakan kayu-kayu besar jenis tembesu yang masih bulat Kita menumbuhkan budaya, budaya lokal Untuk kita kenalkan lagi ke masyarakat luas Jadi setiap daerah memiliki ciri khas Baik itu bangunan maupun adat istiadat Nah Gedung Ratu hari ini kita mengangkat konsep itu Karena ini bukan hanya sekedar kantor desa saja Tapi kantor desa ini juga menjadi destinasi tambahan yang ada di tubuh Berasa saya sangat mengapresiasi Artinya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Tio Berangka membangun Balai Tio atau Balai Pertemuan Yang ada di Tio yang menggunakan konsep teknik Jadi tentunya ini sebuah inovasi yang berbiasa Selain kita berinovasi juga melestarikan Salah satu budaya lokal itu rumah yang berbahan dasar dari kami Pengerjaan pembangunan Balai Desa Gedung Ratu Ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan Selain untuk kantor pelayanan masyarakat Balai Desa ini juga diharap jadi destinasi wisata baru Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas Berterima kasih, selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton